Assalamualaikum anak-anak Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Lulu Awalia Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Ibu akan menjelaskan materi teks ulasan Yaitu menilai kualitas karya melalui sebuah teks yang bernama teks ulasan Materi ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 8 Pada materi teks ulasan, Ibu akan membahas pengertian, tujuan dan manfaat, ciri-ciri, struktur dan kaedah kebahasaan Teks ulasan Nah, Ibu mau tanya Pasti kalian pernah menonton sebuah pertunjukan kan? Atau menyaksikan pameran, menonton film, dan membaca buku bukan? Kemudian, keempat hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Lalu, apa hubungannya dengan teks ulasan? Akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan juga apa itu kata mengulas Mengulas adalah memberi penjelasan dan komentar Penafsirkan, mempelajari, atau menyelidiki Ulasan atau ulas atau mengulas mempunyai tujuan Apa sih tujuan dari mengulas? Tujuan mengulas adalah memberikan informasi kepada halayak atau masyarakat luas tentang suatu karya Apa yang bisa diulas? Yang bisa diulas adalah karya Apa itu karya? Karya adalah sebuah hasil pemikiran kreatif seseorang yang tidak dapat dibatasi Contohnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi Ada pameran, ada buku, ada film, dan sebagainya Mengapa kita harus mengulas karya? Pasti ada manfaatnya Betul sekali Ada empat manfaat ketika kita mengulas sebuah karya Yang pertama adalah bisa menambah pengetahuan Meningkatkan pemahaman kita terhadap karya tersebut Memunculkan sikap apresiatif atau menghargai sebuah karya Dan memperkuat daya kritik kita Tentunya kritik yang membangun Lalu, apa itu teks ulasan ya? Teks ulasan itu adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya Seperti film, drama, atau sebuah buku Teks ulasan biasa disebut juga dengan resensi Ketika kita mengulas suatu karya Pengulas harus bersikap kritis Agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang baik Bagi kemajuan karya tersebut Ingat, ada dua kata kunci untuk teks ulasan Yaitu review dan resensi Ada tiga jenis teks ulasan Yang pertama adalah teks ulasan informatif Yang kedua, teks ulasan kritis Yang ketiga, teks ulasan deskriptif Apa itu teks ulasan informatif? Tekst ulasan informatif memiliki gambaran singkat, padat, dan umum tentang sebuah karya Ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan Melainkan hanya menyampaikan bagian yang penting Serta menekankan kelebihan dan kekurangan karya tersebut Tekst ulasan kritis Berisi ulasan suatu karya yang terperinci Dan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu Biasanya, teks ulasan kritis ditulis secara objektif dan kritis Serta tidak berdasar pandangan subjektif dari penulis ulasan Dengan kata lain, teks ulasan kritis dibuat dengan objektif Yang terakhir adalah teks ulasan deskriptif Teks ulasan ini berisi gambaran detail tiap bagian karya Sesuai dengan namanya yaitu deskriptif Tekst ulasan ini sering dilakukan pada karya fiksi Untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi Serta kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya Jadi, jelas perbedaannya ya anak-anak Apa itu teks ulasan informatif, teks ulasan kritis, dan teks ulasan deskriptif Ini ada contoh teks ulasan Di sini, ibu akan memberikan contoh mengulas sebuah film yang pastinya kalian sudah tahu ya Judulnya adalah Train to Busan Judul filmnya adalah Train to Busan Jenis filmnya aksi horror Sutradaranya Yeon, Sangho, lalu di sini ada nama produser, penulis, pemain, dan tanggal rilis yaitu 13 Mei 2016 Nah, semuanya ini disebut dengan identitas Identitas dari apa? Apa yang kita ulas? Karena ini film, maka ini adalah identitas dari film yang akan kita ulas Atau kita review Atau kita resensi Tekst ulasannya Akan berbentuk seperti ini Ada bagian orientasi Yaitu bagian pengenalan Ya Berisi Tentang Gambaran umum yang akan diulas Ya, ini ada di bagian orientasi Lalu bagian kedua adalah bagian tafsiran Isinya tentang keunggulan dan kelemahan suatu karya Pada bagian evaluasi Isinya adalah tanggapan pengulas tentang hasil karya yang sedang diulasnya Lalu bagian terakhir adalah bagian rangkuman Berisi simpulan dan ulasan suatu karya Apa simpulan dari evaluasi, tafsiran, dan orientasi Ya Jadi Tekst ulasan ini adalah contoh teks ulasan yang sudah sesuai dengan struktur teks ulasan Nah Kita sudah sampai pada materi yang terakhir tadi Contoh teks ulasan Alhamdulillah ya Terima kasih Kalian sudah menyimak video pembelajaran awal tentang teks ulasan Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Semoga kalian paham apa itu teks ulasan Manfaat dari teks ulasan Jenis-jenis teks ulasan Dan contoh teks ulasan Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih